Liburan pake pay letter, beli snack pake pay letter, beli baju pake kartu kredit, udah sampe limit maksimal, eh bayarnya cuma di limit minimal. ZapFriends ada yang gini juga gak? Kalau ada, tonton video ini sampe habis ya. Apakah bayar ZapFriends? Selamat datang di ZapFinance TV. Buat yang baru mampir ke channel ZapFinance TV, perkenalkan saya Andre Heliono, host di ZapFinance TV. Kali ini, di Pops Klinik ada curhatan masuk nih dari ZapFriends. Dan kayaknya akan mewakili sebagian besar ZapFriends. Masalahnya adalah bingung harus ngumpulin dana darurat dulu atau lunasi cicilan. Ayo, ada gak nih ZapFriends yang suka pake pay letter dan kartu kredit sampe numpuk cicilannya? Pakainya pay letter dan kartu kreditnya sampe limit maksimal. Tapi, bayarnya malah pake limit minimal. Kita dengerin dulu yuk curhatan dari Mas Ibra. Sekarang, kita coba kasih solusi dari kasus Mas Ibra. Dari data yang masuk, penghasilan per bulannya dari Mas Ibra dan istri digabung mencapai 16 juta. Pengeluaran per bulannya 7 jutaan. Itu untuk kebutuhan rumah tangga 4 jutaan. Dan ada cicilan 3 juta per bulannya yang harus dibayar. Jadi, ada free cash flow hampir 9 juta sebetulnya. Kalau dilihat dari ini sih, rasio utangnya kurang sehat. Tapi, rasio menabungnya udah sehat. Dan rasio likuiditasnya juga kurang sehat nih. Kalau disimpulkan, kondisi finansial yang ada sekarang ini kurang sehat. Yang kita lihat dari curatannya ini juga ternyata, utangnya ini masuk ke utang konsumtif. Rasio utang di bawah 20%. Namun, merupakan utang konsumtif. Yang sebagian besarnya adalah utang kartu kredit. Jadi, utamakan melunasi utang tersebut dulu ya. Diharapkan, utang dapat lunas dalam 3 bulan. Setelah lunas, jangan buat utang konsumtif baru. Mulai kebiasaan baru dengan menabung dahulu, beli kemudian. Buat Zafran semua, coba diterapkan ya. Nabung dulu, baru beli kemudian. Setelah utang kartu kredit lunas, barulah mulai membentuk dana darurat dan menabung atau investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Kebutuhan dana darurat 6 dikali 4.050.000 sama dengan 24,3 juta rupiah. Prioritaskan memiliki dana darurat minimal sebesar 12.150.000 dengan mengalokasikan dana ditabungan dan penghasilan bulanan. Kekurangannya, dengan menyisikan minimal 5% penghasilan bulanan, tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening terpisah. Selebihnya di reksadana pasar uang atau deposito. Kalau kita dengar tadi dari curatannya Mas Ibra, kan free cash flow-nya masih besar ya? Terus kenapa masih kurang sehat? Zafran memang free cash flow-nya cukup besar, tapi tidak tercermin dalam aset dan utang yang dimiliki. Kalau seperti itu artinya, anggaran yang ada kurang realistis. Catat pengeluaran selama 2-3 bulan ke depan untuk mengetahui di mana pos yang harus dikendalikan, agar perencanaan keuangan lebih tertata dan tidak lagi terjadi kebocoran. Bedah berapa jumlah pengeluaran wajib, butuh, dan ingin. Mulai gunakan metode alokasi simpel, 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Bila pos living dan playing kurang dari 70%, alokasikan kelebihannya untuk meningkatkan porsi saving. Misalnya cicilannya sudah lunas, kemudian dana darurat juga sudah ada. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Zafran adalah, Pertama, setelah dana darurat minimal tercapai, kekurangannya bisa paralel dengan investasi untuk mencapai tujuan lainnya. Idealnya, pos investasi bisa dialokasikan untuk mencapai maksimal 3 tujuan keuangan secara bersamaan agar fokus dan memudahkan monitor dan evaluasi. Nah, sebelum memulai investasi, tentukan tujuan yang ingin dicapai, hitung kebutuhan dananya, tentukan jangka waktunya, sesuaikan instrumen investasi dengan tujuan yang ingin dicapai, dan profil risiko. Habis nonton ini, coba lihat lagi penguarannya ya. Jangan sampai terbiasa untuk menggunakan kartu kredit atau sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya untuk konsumsi. Mending ditabung dulu, baru kalau udah uangnya terkumpul dibeli. Dan biasakan untuk segera melunasi cicilan ya. Jangan bayar limit minimalnya terus ya. Zafran, Pops Clinic-nya sampai di sini dulu ya. Buat yang punya permasalahan finansial, bisa share permasalahan ke kita ya. Siapa tahu, bisa diangkat untuk Pops Clinic yang akan datang. Tata caranya, kamu bisa cek ke sosial media Zafinance. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Zafinance TV ya. Dan biar nggak ketinggalan video terbaru Zafinance TV, jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Andre Helionem, mohon pamit. Sampai jumpa di Pops Clinic berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax